Halo, balik lagi ke channel Youtube SofyaMega. Kali ini aku akan membahas tentang buku apa aja yang sudah aku baca dan akan terus mencari buku-buku yang serupa tentang kajian gender. Dan mengapa aku membaca ini, terus bagaimana pengalaman orang awam membaca buku-buku kajian gender. Jadi aku harap lewat video ini teman-teman yang ingin mempelajari tentang kajian gender sudah tahu mau mulai dari mana membaca tentang kajian gender. Jadi aku akan ceritakan mulai dari mengapa aku tertarik membaca ini. Jadi aku mulai sadar ada diskusi gender itu sejak kuliah di semester-semester awal, mungkin semester 2 atau semester 3. Kayaknya beruntung banget buat generasi yang lebih muda daripada aku yang sudah tahu diskusi ini sejak dia SMA. Karena menurutku ini penting banget untuk dilakukan, untuk dipelajari sedari kecil. Karena kita harus punya perlindungan. Nah, pada saat itu semua orang membicarakan feminisme ini tapi aku belum berusaha mencari tahu. Sampai ada satu momen aku datang ke diskusi kayak pemberdayaan perempuan dan pembicaranya bilang, apa sih feminisme itu kalau saya sih nggak setuju ya, karena dia melanggar kodrat, blablabla. Aku tidak menyalahkan pembicara tersebut. Dia pasti punya pandangannya dan punya perjalanan memahami perjuangan perempuan ini secara berbeda. Karena aku tidak benci dengan beliau karena beliau adalah orang yang sangat baik dan lovely. Tapi itu membuat aku berpikir, waduh berani amat ya bilang kayak gitu. Aku soalnya nggak tahu apa-apa soal ini, tapi aku juga nggak berani ngimpulin apa-apa. Dan langsung bersikap tidak setuju itu ngeri juga gitu. Titik itu yang membawa aku, oke aku harus belajar ini. Terus nggak lama, sebuah toko buku yang ada di Solo itu menawarkan untuk mengirimkan buku ke aku. Jadi pada saat itu aku sudah mulai bikin channel YouTube tentang buku. Terus dia tanya mau buku apa. Nah aku jawab, aku pengen banget belajar soal feminisme. Dan aku melihat rak buku mereka itu banyak buku-buku tentang feminisme. Tapi aku nggak tahu aku harus mulai baca dari mana gitu. Akhirnya Susano Books itu menawarkan satu buku yang judulnya Perempuan di Titik Nol. Aku nggak tahu itu buku tentang apa. Tapi dari covernya tuh kayak serem banget warna merah. Akhirnya aku baca. Ternyata buku itu menceritakan tentang kehidupan perempuan di Mesir pada tahun, Aduh aku lupa ya tepatnya kayaknya 1950-an atau jauh lebih tua dari itu. Aku lupa. Tapi intinya dari situ aku mulai sadar bahwa susah banget jadi perempuan gitu. Di dunia yang patriarki ini. Karena dia harus berjuang. Dan berjuang pun itu tetap dirugikan oleh semua orang. Mulai pemerintah, Laki-laki dan bahkan perempuan. Jadi si tokoh utamanya ini adalah seorang pelacur. Seingatku dia akhirnya harus serpaksa menjalani itu sih. Tapi dia karakternya sangat kuat. Dan dia punya prinsip-prinsip yang kuat dalam menjalani kehidupannya. Tapi tetap aja dirugikan oleh berbagai macam orang gitu. Di situ aku mulai sadar, Oh, ternyata dunia kejam banget ya sama perempuan. Jadi di situ titik sadarnya, Oh, ini yang didiskusikan feminisme. Selanjutnya aku nggak langsung loncat baca buku-buku non-fiksi karena aku takut nggak paham. Jadi aku tetap melanjutkan perjalananku membaca buku-buku yang fiksi, novel gitu. Beberapa aku masih punya, tapi beberapa yang lainnya aku udah nggak punya. Bentar deh, aku cek lagi. Oh, ini loh bukunya. Ini sama ini, oke. Setelah itu, karena temanku bernama Litsa tahu aku mulai belajar soal feminisme. Dia ngasih aku bukunya Bagi Madasari yang entrok. Ini bener-bener novel tentang perjuangan perempuan di Indonesia. Cerita awalnya tuh lucu banget. Jadi, aduh aku lupa ini tahun berapa sih? Pokoknya di tahun itu, Marni sebagai perempuan Jawa itu berinisiatif, pengen gitu, punya mimpi agar dia pakai bra. Jadi, pada masa itu, ya perempuan Jawa nggak pakai bra dan nggak apa-apa gitu. Beda sama hari ini yang kita harus pakai bra, ya kan? Jadi, ketika Marni pengen punya bra atau bahasa Jawa tengahnya itu entrok, diketawain lah sama orang-orang ngapain sih? Orang-orang yang pakai bra itu cuma orang-orang kaya gitu. Jadi, jadi itu cerita awalnya. Kelanjutan ceritanya akan membahas tentang kehidupan di masa order baru. Cerita perempuan berbagai generasi. Generasi yang dulunya itu menyembah atau memiliki keyakinan kejawen-kejawen sampai anaknya akhirnya kayak Islam banget. perempuan dengan dua generasi ini sama-sama dirugikan oleh sistem. Sama-sama sulit menjalani hari. Jadi, ini buku awal yang aku tahu betapa sulitnya jadi perempuan di Indonesia. Dan kayaknya sampai hari ini pun tetap kejadian cerita-cerita kayak gitu. Selanjutnya, aku baca buku dari Okarus Mini tentang judulnya Tarian Bumi. Jadi, itu membahas tentang kalau yang tadi Jawa Tengah yang ini Bali. Kehidupan budaya Bali gitu. Jadi, ada beberapa kasta yang merugikan banyak orang. Terutama perempuan gitu. Terus novel-novel yang aku baca lagi ada apa ya? Ada Mariam dari Okimadasari. Itu sebenarnya sih tentang agama yang menjadi minoritas ya. Tapi, ada juga cerita-cerita perempuannya. Jadi, itu cerita di Lombok. Terus, aku baca juga oh ini novel-novel novel-novel pendek dari Pramudi Anantatur yang konsisten membahas tentang perjuangan perempuan. Betapa sulitnya menjadi perempuan. Betapa sulitnya menjadi minoritas. Yang pertama, itu aku baca tentang Gadis Pantai. Novel itu mengkritik tentang kaum priayi yang merugikan si Gadis Pantai. Tapi Gadis Pantai itu perempuan yang sangat kuat. Aku kagum banget sama karakternya. Sama kalau Midah ini membahas tentang kritik ke kaum-kaum religius. Betapa mereka religius, tapi juga tetap tidak memberikan rasa aman untuk perempuan. Dan si perempuan itu adalah Midah. Dan Midah juga sosok yang sangat kuat. Dari novel-novel itu aku jadi kayak tahu perjuangan berbagai macam perempuan di berbagai daerah. Dan betapa sulitnya. Nah, dari rasa kepedulian itu akhirnya membawa aku oke aku ingin belajar lebih dalam lagi. dan akhirnya dan akhirnya buku Mojok mengirimkan ini Membicarakan Feminisme aku udah bahas juga di video khusus. Dan Good Boys Doing Feminism ini kayaknya buku non-fiksi yang aku baca tentang gender. Ini buku-buku yang pembahasannya cukup komprehensif tapi bisa gitu diterima buat orang awam sepertiku. Dari buku-buku ini aku jadi tahu perjuangan feminisme itu apa. Perjuangannya itu dari zaman belum merdeka sampai hari ini itu apa. Aku tahu banyak yang nonton ini tuh gak setuju sama feminisme menganggap ini ide-ide yang membahayakan tapi coba deh feminisme itu memperjuangkan hak perempuan untuk berpendidikan. Memperjuangkan perempuan perempuan agar tidak terkena pelecehan seksual. Dan itu bukan hanya perempuan yang pakai baju terbuka yang jadi korban ya. Banyak anak-anak kecil yang jadi korban. Siapa pelakunya? Omnya sendiri. Pelakunya orang terdekat. Itu yang mereka kita perjuangkan gitu. Jadi misiku dalam membaca buku-buku gender itu bukan soal menjadi perempuan dan laki-laki sejati tapi lebih kayak apa ketidakadilan yang harus kita perjuangkan. Jadi lebih kepeka aja sih sama ketidakadilan yang ada gitu. Untuk keperluan personal biar ya buat diri sendiri menjadi terlindungi dan mungkin untuk anakku nanti untuk teman-teman terdekatku gitu. Karena setelah aku coba ingat-ingat masa lalu dan masa sekarang penting untuk belajar soal ini terutama sebagai perempuan. Aku ceritakan dulu waktu SMA itu aku pernah mengalami pelecehan seksual gitu. Jadi ada satu cowok yang ngegesekin alat kelaminnya ke aku dan waktu itu di SMA. SMA aku tuh madrasah loh. Semuanya berkerudung loh. Dan waktu aku mengalami itu aku cuma kayak langsung lari dan bingung mau ngapain. Terus ketika sekarang kita nih anak-anak SMA yang di generasi saat itu udah kerja kita ngomongin si cowok itu lagi beneran predator. Tapi lagi-lagi karena undang-undang pelecehan seksual ini tidak segera disahkan ya, ya kita takut mau kita mau ngajuin atau mau menindak laki-laki ini dengan cara apa. Kalau mau menindak pun kita harus ada di perlindungan LBH gitu. Atau lembaga-lembaga hukum lainnya. Jadi penting sekali. Atau ada lagi temanku yang dia tidak berkerudung dan menurutku dia sedang menjalani perjalanan hidupnya untuk lebih mengenal dirinya lebih mengenal dunianya kita tidak boleh ngejudge secara langsung gitu ya tapi menghargai perjalanannya ya cewek sendiri yang ngeremehin dia ya cewek sendiri yang nyalah-nyalahin dia dan tidak menghargai prosesnya. Jadi dengan bekal ilmu-ilmu ini aku bisa lebih menyampaikan apa yang seharusnya diyakini agar perempuan-perempuan yang beragam itu tidak direndahkan dengan pilihan-pilihan hidupnya. Kayak urusan dosa itu bukan urusan kita tapi tugas kita adalah menjadi orang baik ke sekitar kecuali ada orang jahat itu kita tidak boleh baik. Terus apa lagi ya ya aku pernah juga di stop di tengah jalan terus dimintain nomor HP gitu kayak tidak aman banget berada di luar sebagai perempuan pernah juga dipanggil cowok-cowok di tengah jalan merasa tidak aman saat keluar rumah saat malam hari gitu jadi ya aku rasa belajar ini untuk teman-teman yang perempuan dan laki-laki juga penting kenapa laki-laki juga penting kalian bisa nonton di ulasan Good Boys Doing Feminism karena sistem patriarki ini juga merugikan laki-laki oke dan sampai hari ini aku masih gak ngerti-ngerti banget soal perjuangan ini jadi aku pengen terus baca dengan misi personal ya biar lebih peka aja pada ketidakadilan biar lebih peka aja sama sekitar itu aja misinya kalau kamu gimana apakah kamu punya misi-misi personal yang berbeda untuk belajar tentang gender kasih tau di kolom komentar di bawah nanti kita bisa diskusi di sana oke itu aja perjalananku dalam mempelajari semua ini dan tentu aku gak hanya belajar soal gender ya lewat buku-buku yang aku baca tapi ada buku-buku yang lain nanti mungkin bisa aku bikinkan videonya kenapa aku membaca buku dengan topik-topik tertentu gitu ya oke terima kasih banyak yang sudah menonton video kali ini sampai jumpa lagi di video selanjutnya daaah selamat menikmati